Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue, Yuya Dara Ya, Mirfor, jadi kali ini gue bakal ngajarin kalian buat cara nginstall atau lebih tepatnya nginstall Mirfor Kalau kalian gak dapat akun CBT dan nginstall itu di hp Dan hp kalian ada tulisannya gak support gitu kan Gak support terus habis itu hp kalian tergolong kentang lah misal Nah itu caranya gimana tuh Jadi sebenernya gini teman-teman Gue udah nyobain, wah udah keluar Jadi gue udah nyobain pake hp kentang ya Gue punya hp kentang saat ini gue pake vivo Y19 atau Y191 gitu Pokoknya yang chipsetnya di atas, chipset itu snapdragon 426 Nanti gue tulis di deskripsi deh Kira-kira gue, apa namanya Gue pake device gue apaan aja Nah terus disini tuh gue pake RAM 2GB RAM 2GB Gue gak, gamenya ntar coba liat aja ntar kayak gimana hasilnya Tapi jelas kalo misalnya berat, ini game berat mampu sih ya Cuma begitu, kita tuh dapetin gameplaynya tuh lumayan oke sih nih kalo gue bilang Ini gue bilang grafiknya oke Dan ini gamenya, apa ya Agak seru sih soalnya ini loh teman-teman Dia tuh ada sistem open pk nya disini Nah sekarang gue fokus aja sama apa yang gue pengen bahas Yaitu adalah gameplaynya Gameplay kalo misalnya kita pake hp kentang itu kayak gimana Seberat apakah, separah apakah Ini langsung aja gue tunjukin Oke ini gue udah pake hp kentang Yang RAM 2GB Dan biasa retak-retak Loadingnya agak lama ya Padahal koneksinya satu koneksi sama yang gue pake kalo misalnya gue pengen di PC sih Tapi kebetulan kalo yang di PC tuh gue pakenya server yang udah SEA Atau lebih tepatnya itu ya cbt server Nah kalo disini tuh gue maininnya tuh yang ada di server korea kan Nah ini lemot banget ini Oke lemot banget anjir Aduh Aduh Memang animasi Tapi gerakannya cukup halus sih kalo gue bilang Ya ini dia gue udah masuk Dan loadingnya biasa bahasa korea ya teman-teman Aduh Ini patah-patah Ini berat banget ini Ya inilah gameplay di HP RAM 2GB ya teman-teman Iya lu Iya lu nge-freeze lagi Aduh-aduh-aduh Wah sumpah ini berat banget sih ya Ini berat banget ini Aduh Sumpah berat banget Tapi masih lumayan sih Ini sebenernya Stress gue Ya ini Jadi sebenernya gambarnya itu Dapet ya Kalo gue bilang chipsetnya masih oke Masih bisa Di atas 625 sih ya Ini gue 636 kayaknya Kalau salah Apa nih Snapdragon 636 Atau 436 Gue lupa deh Nanti-nanti gue taruh di deskripsi Chipsetnya masih oke Tapi RAMnya ini gak bisa kalo 2GB ya RAMnya minimal 3 atau 4GB Gue rasa baru ngangkat sini Tapi chipsetnya yang Snapdragon 636 Kalo misalnya Gue pake device gue yang ini Seandainya kita pake yang device HP 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 1,8 jutaan yang sekarang Responnya parah Gue rasa RAM sih ini Ini RAM ya bener sama Ini karena makan game Oh gamenya tuh makan RAM gede banget Nggak makan memorinya gede banget Cetut Di deskripsi ya PKnya dia pakenya Instalnya di versi Korea Kalo mau cobain Soalnya kalo misalnya kita mau cobainnya Itu dari Apa namanya Dari NCBT itu Udah berakhir dan Oke Aduh Aduh gue stress nih Gak bisa nih Gak disini Oke Langsung gue jelasinnya di PC aja deh ya Alek parah Nah Jadi gimana menurut kalian Kita kira-kira Grafik mainnya tuh kayak gimana Gak gerak Iya emang Eh gitu Itu emang game berat kan Berat banget anjrit Gue juga gak Gak nyangka Kalo ternyata Bisa seberat itu Dengan grafik yang Yang gue bilang Ini biasa aja Tapi oke sih Kalo misalnya mainnya di PC sih Ya hampir semua game Emang ini niat sih Dia bikinnya kayak gini kan Terus karena grafiknya ketinggian Kalo misalnya dia Dia turunin standarnya Buat game ini Gue rasa sih Masih lebih oke lah ya Daripada Daripada dia bikin yang Full grafik gitu Ini di atas Di atasnya Genshin banget ini kan Karena jujur ya Ini gue pake settingan Kayak gini temen-temen Kemarin tuh gue bikin settingan Full rata kanan Itu tuh gak kuat sama sekali Gak kuat Bukan PC gue gak kuat ya Gue kuat Tapi buat recording Gak dapet Jadi RAM gue tuh Masih kurang disini Buat mainin ini game Dengan full kanan Rata kanan Terus habis itu Sambil gue record Nah kalo misalnya gue Cuma Kalo gue cuma nge-record doang Terus abis itu Kalo gue gak nge-record Gue rata kanan Masih lancar Tapi kalo sambil record Kagak kuat Jadi ya begitulah Jadi gue turunin dikit Nah pas lagi streaming Jadi baru Gambarnya gak patah-patah Nah ini kan juga kan Cuma emang gambarnya Gak begitu Gak Ya gimana ya Kalo smooth sih masih smooth Masih oke ya Cuma yang jelas Aduh Tinggi banget sih ini Dan gue pake yang di hp itu Gue rata Semuanya tuh rata kiri Udah pojok kiri semuanya Ini di option Option lagi gak bisa dibuka Itu udah rata kiri semuanya Ya begitu ya Tapi kalo misalnya gameplaynya Asli ya temen-temen Ini enak sih sebenernya Ini aslinya enak kita Tuh Lawan PvE nya Dapet Gak yang Gak yang gampang-gampang banget Tapi juga gak susah Gak gampangan lah Kalo kita VIA nya Kita masih bisa nikmatin gitu kan Gue masih di level 18 Gue masih bisa sekarat Lawan monster-monster kayak gini Ini orang sih ya Tapi monsternya Ya berupa orang Ya mau gak mau Kita muter-muter Kayak gitu kan Ya sepiter-pinternya kita aja Buat nge-mob monster Nah ini kan gak ada waktunya kan Nah Jadi sebenernya Buat gameplaynya Gue makin kemari Makin agak-agak jatuhnya Tama game ini sih sebenernya Cuma ya begitu Beratnya itu Kalo misalnya kita mainnya Di hp kentang Kita harus Ngelawan Apa namanya Ngehadapin monster Yang seperti ini Ya berat juga Ajrit Ini kan Tuh Tuh ini berat banget Asli Tuh ini berat banget Jadi gak bisa Kalo di hp kentang Sorry banget gak bisa Ntar gue mau cobain juga Gue tadinya Kalo di yang RAM 4GB Gue rasa sih Kalo 4GB Gue bisa kok Gue bisa Tapi dengan chipset yang biasa aja Itu juga gak masalah Yang dipentingin disini Emang RAM nya sih Ini juga PC gue nih Yang kurang Cuma RAM nya loh Gue karena RAM gue kurang Makanya gue gak bisa main Rata kanan Terus habis itu Gue bikin full Sambil nge-record Atau sambil live streaming Nah jadi itu nih Yang bisa gue infoin Ini thank you banget Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Salam Yerda Bye bye Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!